Al-Fatihah 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 Ada pun air yang ada di sekeliling Najis itu Baik itu di atasnya Najis Atau di bawahnya Najis Ada di sebelah kanan Najis Atau di sebelah kiri Najis Kalau jumlah air semuanya itu dua kolah Dan air itu tidak berubah Maka air itu suci Yang ada di bawah Najis Yang ada di atas Najis Yang ada di sebelah kanan Najis Yang ada di sebelah kiri Najis Yang ada di depan Najis Yang ada di belakang Najis Kalau jumlah airnya itu lebih dari dua kolah Maka airnya suci Walaupun ada Najisnya di situ Tapi selama Lamyata Woyar belum berubah Kalau belum berubah Maka airnya suci Tapi kalau kurang dari dua kolah Baik berubah maupun tidak berubah Maka airnya tetap Najis Wa ingka nadu nahuma Kalau kurang dari dua kolah Wawa Najasun Maka hukumnya Najis Karro kidi Seperti air yang tergenang Jadi air yang tergenang Yang kurang dari dua kolah Maka hukumnya air itu adalah Najis Kalau terkena Najis Wa kolah Abu Abbas Menurut Abu Abbas Binkos Fihi kolun akhor Ada pendapat lain Kolahu vilkodim Disebutkan dalam kolkodim Anahu layanjus Air yang mengalir itu tidak Najis Kecuali berubah Walaupun air yang mengalir itu kurang dari dua kolah Kalau dia mengalir gitu Selama air itu tidak berubah Maka air itu tidak Najis Karena dia mengalir Karena air yang seperti itu Adalah air yang mendatangi Najis Bukan Najis mendatangi air Maka air yang mendatangi Najis itu Airnya tidak Najis Seperti caret tadi Seperti caret tadi ketika Ketika ini Caret ini dituangkan ke Najis Maka air yang di caret ini masih tetap suci Kenapa? Karena dia mendatangi Najis Bukan Najis mendatangi dia Kecuali kalau Najis itu dimasukkan dalam cara itu Maka air cara itu menjadi Menjadi Najis Falam yanjus Maka yang seperti itu Danya Selama itu tidak berubah Itu seperti air yang dihilangkan Air Najis yang akan dihilangkan Seperti tadi nih Seperti ini ada Najis nih Kemudian ini ada caret Seperti ada caret Maka air yang disini nih Tidak Najis Yang disini Najis Maka yang seperti itu Airnya Tetap suci Boleh dipakai untuk Untuk berwutus Dan air yang sebelum Najis Dan air yang sesudah Najis Dan air yang mengalir diatas Najis tersebut Kalau air itu cukup dari dua kolah Maka airnya dihukumi Dan air itu nanti terus berkumpul Tergenang di tempat genang di tempat genangan itu mencapai dua kolah Kalau di tempat genangan itu sudah mencapai dua kolah Maka air itu menjadi suci kembali Dengan syarat tidak berubah warnanya Tidak berubah baunya dan tidak berubah rasanya Airnya tidak berubah Waqa'la Abu Ishaq Wa'abul Abbas bin Qos Wa'alqa'di Abu Hamid Menurut Abu Ishaq Menurut Abu Abbas bin Qos Dan menurut Abu Hamid Dikatakan Malam tasil ilal jifah Fawwa ta'hirun Tidak selama air itu tidak nyambung dengan jifah Dengan bangkai itu Maka air itu suci Artinya air yang tidak nyentuh pada jifah Maka air itu suci Dan air yang sesudah jifah Sesudah bangkai itu Maka boleh berubah dengannya Apabila antara dia Antara jifah dan antara air itu jumlahnya dua kolah Artinya ketika air itu jumlahnya dua kolah Maka jifah tadi Bangkai tadi Tidak menjadi air najis Artinya tidak menjadikan air najis Wal'awwalu asuhu Yang pertama ini yang benar Liannalikuli jariyatin Karena setiap yang mengalir Hukmu nafsihah Maka hukumnya adalah hukum air itu sendiri Falayatahoyar fihi al-kullataini Falayatabir Falayatabiru fihi kullataini Tidak perlu Harus dua kolah Jadi disini ada dua pendapat Pendapat pertama Air ketika mengalir Kemudian ada bangkai Sebelumnya dan sesudahnya Artinya sebelum bangkai Sesudah bangkai Boleh dipakai untuk berwudu Di atas bangkai Di bawah bangkai Boleh dipakai untuk berwudu Sebelah kanan bangkai Sebelah kiri bangkai Boleh dipakai untuk berwudu Kalau itu mengalir Kalau itu mengalir Karena hukum air mengalir itu adalah suci Kemudian pendapat yang kedua Kalau air itu kurang dari dua kolah Maka air itu tetap najis Walaupun mengalir Tetap najis Sampai air itu nanti berhenti Di suatu tempat yang tergenang Sehingga dia tergenang Menjadi dua kolah atau lebih Baru air itu suci Ada dua pendapat Kita tinggal pilih Mau pendapat yang mana Iktilafun ulama irahmah Perbedaan pendapat ulama itu Rahmat buat kita Milih yang najis boleh Milih yang tidak najis juga boleh Karena kedua-duanya ada alasannya Kedua-duanya ada dasarnya Dan kedua-duanya benar Insya Allah nanti yang akan datang Akan kita bahas Bagaimana kalau air ini Tadi kan air yang mengalir semuanya Ini sebagian mengalir Sebagian tidak mengalir Bagaimana hukumnya Adanallahu wa'ayyakum ajma'in Wallahu'l mu'afiq ila ku'ami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya imam wa rusliya sanani Antabamu mu'arimu tamadi Babilun ya ya wa ahirati Ya rasulullah mu'arimu zdiyadi Bersambu mu'arimu zdiyadi Bersambu mu'arimu zdiyadi Amin u'animu zdiyadi Bersambu mu'arimu zdiyadi Terima kasih.